Kita akan informasi lainnya, seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur dengan berat badan mencapai 275 kg terjatuh bersama dengan lift yang ada di dalam rumahnya. Petugas kesulitan mengevakuasi tubuh korban hingga berlangsung selama 3 jam. Dwi Ariasta Wardana atau Aris Priya, 38 tahun warga perumahan Puri Kartika, Arjowinangun, Kota Malang, Jawa Timur terjatuh bersama lift setinggi 3 meter di rumahnya. Lift yang digunakan korban mengalami putus tali seling saat hendak menolong ibunya yang tengah sakit. Tim evakuasi harus bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi korban yang memiliki bobot mencapai 275 kg. Selain kondisi lift yang sempit, petugas juga harus berhati-hati mengevakuasi korban agar lukain di alaminya tidak bertambah parah. Dua unit ambulan yang didatangkan tidak mampu menampung tubuh korban, hingga akhirnya korban terpaksa dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan bak terbuka. Nah, ada pun kesulitan yang kami hadapi. Yang pertama adalah akses. Akses karena korban ini memiliki berat badan yang cukup berat, sehingga akses yang dibutuhkan juga membutuhkan akses yang cukup luas. Dan juga karena tidak bisa kita angkat seperti orang pada umumnya, pada berat badan orang pada umumnya, sehingga kita membutuhkan banyak personil. Sehingga membutuhkan teknik dan juga membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Nah, selain itu karena korban ini juga mengalami cedera, dan korban ini tidak bisa dimasukkan ke dalam unit ambulan seperti korban pada umumnya, sehingga pada saat prosesnya dalam rumah sakit, kita memerlukan kehatian-kehatian supaya tidak memperparah cedera yang dialami oleh korban. Sejak setahun terakhir, penghuni rumah ini memasang lift di dalam rumahnya untuk aktivitas naik dan turun rumah berlantai tiga, karena korban mengidap obesitas, dan ibu korban juga sedang sakit. Saya kan juga sakit, tapi saya yang patah itu infeksi kemarin. Nah, infeksi itu sebelum pun sudah meletus. Nah, meletus itu darahnya banyak banget. Nah, ibu panik, ibu panik, ibu bengok-bengok ke Mas Aris itu. Mas Aris, tolong, Mama kok berdarah satunya. Ya, Mak. Terus saya ya, Mak, kan pikiran saya turun. Dengan kok nggak turun-turun. Terus sebentar lagi, nggak ada berapa menit gitu loh. Tuhan, gitu. Tuhan. Terus Mama, gitu dia panggil-panggil. Mama, Mama. Dengan saya berdarah-darah, paket saya, saya kesipu. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Dr. Seiful Anwar, Kota Malang, karena mengalami patah tulang di dua pergelangan kakinya. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur.